Pemprov DKI Jakarta mengajak ikon SCBD, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok, JJ, dan Bonge membuat konten edukasi kebersihan di kawasan duku atas sebagai dampak. Ramainya kawasan itu dari aksi nongkrong remaja. Bar terbiasiswa pun diminta JJ dan Bonge. Lantas bagaimana respon Pemprov DKI Jakarta? Fenomena SCBD, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok ramai diperbincangkan. Mulai dari aksi nongkrong para remaja dari daerah penyangga ibu kota itu hingga busana yang mereka kenakan hingga muncul istilah Citayam Fashion Week. Fenomena SCBD pun menuai beragam tangkapan. Terganggu sih enggak, karena kan memang ya enggak ada larangan juga ya dari setempat juga. Kadang juga selalu diawasi sama Sepul PP, cuma memang jadi ramai banget. Kalau ngumpul-ngumpul lebih baik di tempat-tempat yang enggak ramai gini aja di jalan umum gitu. Kadang-kadang kan mereka bawa sama sembarangan, itu yang mengganggu sih. Menanggapi keluhan kurang tertibnya kebersihan yang ditimbulkan, Pemprov DKI Jakarta pun rencananya akan menggandeng JJ dan Bonge, yang dikatakan sebagai ikon SCBD untuk membuat konten edukasi kebersihan di kawasan duku atas yang kerap dijadikan area nongkrong. Keduanya lantas dikatakan meminta beasiswa sebagai barter kolaborasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun mengatakan beasiswa yang diminta akan diperhatikan. Meski tidak ada larangan bagi masyarakat dari daerah penyangga ibu kota ataupun daerah lainnya untuk berkumpul alias nongkrong di berbagai sudut ibu kota, Pemprov DKI Jakarta mengimbau untuk selalu menjaga kebersihan dan ketertiban dan mengikuti peraturan yang berlaku. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.